Halo selamat pagi siang sore dan malam teman-teman para pecinta IT dimanapun anda berada ketemu lagi bersama saya disitu Doni diskusi seputar IT bersama Doni baiklah teman-teman tentunya tak lupa kita panjatkan puja dan puji surga dari Tuhan yang mahasiswa bahwa kita bisa ketemu lagi di sesi pengenalan Corel Draw dan pada hari ini kita akan coba membuat sebuah apa namanya sebuah nirmana ya dimana nirmana sendiri terdiri dari dua kata yaitu nir artinya tidak dan mana artinya makna jadi tidak bermakna tidak berbentuk jadi so kita akan membuat mulai dari basic tentang nirmana itu seperti apa dan kita kalau kuliah dulu atau sekolah jaman dulu mungkin kita menggunakan teknik menggambar manual dan hari ini kita akan coba membuat nirmananya dalam bentuk digital so bagaimana kita akan membuat nirmana kita langsung simak video berikut ini let's go cek Oke selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada teman-teman para pecinta it so kita langsung saja untuk membuat sebuah nirmana titik kita buat dengan yuk kemudian kita nirmana titik oke dan custom A4 kemudian disini ada apa namanya satunya saya ganti dengan cm aja ya cm next kemudian page-nya kita isi tiga kemudian kita buat disini CMYK 300 dpi dan oke next nah saya buat di teman-teman kan bisa mengganti mode viewnya menjadi landscape seperti ini ya oke nah kemudian kita langsung saja untuk proses membuatnya itu kita buat dulu sebuah apa namanya sebuah lingkaran dengan ukuran satu misalnya 1 cm aja 2 cm 1 cm lock ya di lock rasionya biar tetap bertahan ukurannya kemudian kita disini kita kasih warna hitam biar paling simpel karena kita akan membuat nirmana sebuah nirmana titik Oke langkah berikutnya kita copy caranya ada klik kanan copy atau klik kanan pas kemudian kita geser ke sini teman-teman juga bisa menggunakan cara yang seperti biasa shortcut yaitu menggunakan tombol ctrl-c dan ctrl-v Oke kita langsung kalau sudah kemudian kita buat dulu ya oke kemudian di sini kita buat ctrl-c ctrl-v kemudian kita taruh di bagian bawah Oke iya next kemudian langkah berikutnya kita akan membuat biar ini kecil so semakin membesar caranya seperti ini teman-teman kita klik dulu di bagian ini cukup satu saja yang diperbesar yaitu di seperti ini klik kemudian kita berbesar tapi jangan sampai melebihi apa namanya jangan sampai melebihi kalaupun melebihi sih tidak apa-apa kayak gini ya sedikit sesuai yang kita inginkan misalnya perbesar menjadi 3,5 enter 3,5 saya lepas dulu lognya kemudian 35 ya kemudian kita klik enter disini menjadi 35 disini 1 cm 1 cm next langkah berikutnya kita akan membuat blending yaitu menggunakan disini ada biasanya kalau secara default disini drop shadow kita ganti menjadi blend kita pilih efek blend kemudian kita drag dari kita tahan klik di lingkaran yang disini kemudian kita drag sampai dengan ke lingkaran sehingga bentuknya seperti ini klik nah oke kemudian kita kurangi untuk jumlah lingkarannya mungkin 10 kita kasih kemudian kita geser seperti ini iya oke oke atau tidak biarkan saja kita kurangi dulu oh 9 mungkin biar jaraknya bagus ya oke iya nggak papa 10 kemudian kita geser lagi sedikit oke next kemudian kita juga lakukan hal yang sama untuk di bagian disini kita menggunakan blending ke arah kanan oke nice ya jadi disini ini kita ganti dengan 10 sehingga terdapat jarak kalau disini kurang misal 8 kita cek dulu oke atau 7 atau 6 oke saya pengennya 10 ya 10 tapi kita jaraknya biar ada ini kita geser oke kita kurangi satu aja nice nih yang kita inginkan 9 kemudian berarti berapa nih 9 kita yang bawah kita sesuaikan dengan sembilan oke biar sama dan kemudian jarak blendingnya seperti ini ya tepat di sini kita kasih bantuan garis teman-teman oke nice tarik saja di roller-rallernya kemudian kita tarik nanti kita nah nih kemudian untuk blendingnya kita geser sesuaikan nice Oke setelah itu garisnya kita bisa clear double-click pada garis klik-klik kemudian kita clear oke nah langkah berikutnya setelah itu kita lakukan yaitu blending ke bawah tetapi karena ini sudah terblending maka kita pisahkan dulu dengan cara klik kanan break blend group apart atau ctrl-k kita klik disini kemudian disini langsung klik kanan ini nah kemudian untuk mengini digabungkan menjadi satu ini akhirnya menjadi objek yang berbeda-beda kita kita jadikan satu kesatuan yaitu menggunakan welding kita seleksi saya ulang teman-teman klik drag seleksi full disini kemudian kita blend kita blending udah disini welding story sama kita klik welding yang ada di sini well ya klik well Oke kemudian kita akan buat blending dari sini ke atas atau sebaliknya kita buat seperti ini kita blend saja kita blendingkan ke atas Iya kemudian kita kurangi jumlah Oh lingkarannya nice kita Iya Oke nice Oke disini kita luruskan nah kita bisa ya udah nice bisa kita tambah dulu Oh sorry tadi blendingnya dari sini iya Oke saya andu dulu blendingnya saya tambah Sorry saya tambah jadi tujuh tapi ini saya geser biar ada jarak seperti tadi tadi ya Oke saya kurangi satu enam Hai nice kurang lebih udah keren hai 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 Oke jika dirasa sudah cukup Oke jika sedih rasa sudah cukup jarak nah ini jarak Hai antar blendingnya kita bisa klik nah kemudian dari ini kita sama lakukan blendback opat kemudian kita select semua kemudian kita well welding jadi ini akhirnya jadi satu objek teman-teman Oke kemudian kita perkecil Iya Oke kita perkecil seperti ini oke nah langkah berikutnya teman-teman kita lakukan yuk kita lakukan yaitu copy disini kita menggunakan transformation ya kita disini misal jaraknya adalah kita atur dulu misal kita tarik garis disini teman-teman tarik karena 29,7 dibagi dua kita ambillah misalnya 14 setengah misalnya 14 setengah Oke oke nah disini kemudian kita selesai kan ya ini biar sorry ini biar tepat nice kemudian kita copy ya bisa kita sungguh x14,7 misal kita copy kan satu kali ya kemudian kita mirror nah seperti ini ini cara menggunakan transformation menurut kita geser nice kalau sudah kita bisa menggunakan cara seperti ini juga di bagian disini kemudian kita bisa Zoom kemudian kita atur posisinya kemudian kita pilih keduanya dan kita pilih huruf T oke untuk melakukan rata kemudian untuk mengkopi di atasnya maka kita bisa menggunakan tombol kita pilih keduanya kita pilih dua objek nih kanan al-duotun kanan dan disini kemudian kita copy manual ya klik kanan kanan copy copy kemudian kita paste kita paste ya sudah kemudian kita drag ke atas ya nah disini kemudian kita disini ada mirror iya Oke kita pepetin sedikit kita kasih jarak yang sesuai dengan masing-masing otek Oke nice Oke kemudian kita delete garisnya kita delete garis Oke teman-teman berarti kita sudah berhasil membuat ini salah satu bentuk dari nirmana titik saya simpan kontrol set saya kita tabrak jadi sini gimana tersalah teman-teman kemudian di page yang kedua misal seperti ini saya copy saja semuanya the page yang kedua kita kasih warna teman-teman kita kasih warna gradient misal seperti ini kasih warna gradient tipikalnya teman-teman bisa Klik di sini double-click kemudian di mana nanti kita bisa memilih format gradient ya di sini gradient kita pilih warnanya klik bagian warna kita pilih misal hitam kemudian Oke kemudian dibalikkan di sini kita pilih warna merah iya oke nah disini saya ulang dulu saya cancel dulu saya ulang gradient yang disini hitam yang disini kita yang putihnya kita ganti merah oke oke kemudian untuk yang disini untuk yang di hair line nya kita ganti ganti non jadi biar dia smooth tanpa garis oke oke langkah berikutnya juga sama untuk warna yang sama badian kemudian putihnya putihnya kita ganti merah oke kita ganti merah oke klik oke kemudian hair hair outline nya kita kita ganti merah oke putihnya kita ganti merah ini kenapa belum jadi oke saya ulang ini mouse-nya nggak main-main hanya perlu dibelikan mouse baru Oke double-click di sini double-click kemudian Hai udah oke ini nah ini kalau double-click kok error remosnya klik bagian putih kita ganti merah oke 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 baiklah next oke klik kita ganti kita ganti menjadi merah sama ya langkahnya sama teman-teman oke kemudian kita ganti ya oke nice ini untuk desain berwarna merah sedangkan kalau teman-teman pengen memberikan warna yang berbeda-beda bisa saja untuk apa namanya oke nah untuk yang page ketiga ini yang page ketiga saya pengen lakukan sesuatu yang berbeda yaitu berlawanan misal seperti ini kemudian kita vertikal nah seperti ini kemudian saya balik disini kita bisa menggunakan flip vertikal dan flip horizontal untuk membuat nirmana yang berlawanan jadi semakin nice jadi ini salah satu contoh bentuk nirmana dengan prinsip teman-teman atau irama Oke kita berhasil kita export menjadi gambar di pack export Hai kamu dia nirmana titik misal satu oke oke kemudian kita pilih hikes kualitas gambarnya kita pilih oke kemudian kita render di page kedua atau export oke nah kemudian nirmana titik kedua misal kita campur jadi jipe oke oke jadi jipek ya teman teman pastikan jadi jipek kemudian high gas untuk warnanya biar nice kemudian disini jadi kita membuat 3 halaman sekaligus untuk nirmana nirmana titik 3 misalnya kita contohnya adalah oke itu kalau sudah kita klik ok oke nice teman-teman demikian untuk proses pembuatan nirmana titik menggunakan Corel Brawl oke selamat mencoba oke itu dia teman-teman tadi proses pembahasan salah satu contoh nirmana dan kita akan coba lagi nanti tentunya di next session juga akan membuat nirmana dalam bentuk yang lain biar teman-teman semakin banyak referensi dan tentunya jangan lupa berikan like, share, subscribe dan berikan komentar agar saya lebih semangat lagi di dalam proses membuat kontennya baiklah teman-teman sampai ketemu lagi jangan lupa hormati gurumu sayangi temanmu itulah tandanya kau murid Budiman terima kasih see you and dagang-tang dagang-tang selamat menikmati selamat menikmati